Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Belajar Pada videoku kali ini, aku akan menjelaskan mengenai sejarah media pembelajaran Nah, sebagai pendidikan tahun pendidik, aku wajib mengetahui sejarah ini Agar kita mengetahui media pembelajaran dari zaman ke zaman Dan media pembelajaran yang kita gunakan di dalam gelas Itu sudah berkembang atau masih primitif Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita simak videonya Nah, teman-teman, sebelum ke pembahasan lebih lanjut Kita harus mengetahui apa itu media pembelajaran Hmm, kira-kira media pembelajaran itu apa ya? Nah, jadi media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan Untuk menyampaikan pesan ataupun informasi dalam proses belajar-mengajar Sehingga dapat merangsang perhatian minat dan siswa untuk belajar Media pembelajaran itu merupakan suatu media komunikasi Ya, atau sebuah antara untuk merangsang stimulus siswa Karena biasanya kan di dalam kelas itu siswa seringkali merasa bosan Kemudian jenuh dan suasana kelas lebih hening Sehingga siswa tidak melakukan dalam pelajaran Karena situasi kelas dan belajar yang sangat monoton Oleh sebab itu, guru harus berpulang kreatif dan aktif Sehingga dapat memotivasi dan memberikan kesan yang lebih positif Ke siswa dalam proses belajar-mengajar Nah, dari tahun ke-8, media pembelajaran selalu mengalami perkembangan Tidak hanya dalam dunia industri, sosial, politik Di sini, pendidikan pun lut pandil dalam proses perkembangan Karena ketika pembelajaran melalui proses perkembangan Otomatis, kepikir siswa dan guru itu lebih modern Lebih canggih dan lebih interaktif di dalam kelasnya Sehingga menciptakan siswa yang unggul pada masa yang akan mendatang Nah, kembangan media pembelajaran itu dimulai dari teknologi Temu komunikasi dan teori belajar Untuk teknologi, ini media pembelajaran yang berbasis TIK Dapat berupa internet, intranet, kemudian mobile phone, dan juga CD room Atau dapat berupa SD support table yang dapat kita buka kemana saja Dan yang sangat familiar sekali Dan yang sangat digunakan di masa pandemi ini yaitu e-learning Nah, semenjak merebaknya COVID-19 Itu teknologi sangat berkembang pesat Karena media pembelajaran yang aktif digunakan yaitu dengan teknologi Dengan berbasis teknologi Nah, karena teknologi sekarang itu lebih modern, lebih canggih Dan otomatis guru disini harus lebih berkembang Harus lebih mengetahui Harus lebih Untuk menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran Sehingga proses belajar-mengajar itu tidak kesan Membosan kepada siswa ya Karena di zaman pandemi seperti ini Teknologi juga ada positif dan ada negatifnya Sehingga disini guru harus pintar-pintar Harus kreatif dalam menggunakan komunikasi ekologi Nah, yang kedua ada ilmu komunikasi Nah, biasanya sebelum COVID-19 Ya, mungkin sebelumnya dari zaman-zaman sebelumnya juga Ilmu komunikasi kan biasanya dilakukan dengan face-to-face Antara guru dan murid Suasana belajar di dalam satu kelas Di dalam satu ruangan yang sama Namun, untuk masa pandemi seperti ini Pelajaran seperti itu kurang efek Karena akan memicu terjadinya rantai COVID-19 ya Tidak akan tertutus Nah, oleh sebab itu Komunikasi yang lebih efek digunakan Yaitu berbasis visual Media berbasis audiovisual Dan media berbasis komputer Dalam zaman dulu itu biasanya menggunakannya face-to-face Kemudian perpustakaan Siswa dituntut atau digiring ke perpustakaan Untuk cari sebuah referensi Atau sebuah pemahaman baru Jadi perpustakaan Nah, namun sekarang itu media pembelajaran lebih canggih Dan karena terbatasnya komunikasi ya Jadi semua yang dilakukan itu berbasis teknologi Semua yang dilakukan itu berbasis dengan komputer gitu Jadi, media itu komunikasi Itu bisa berbasis manusia ke manusia Atau berbasis juga cetakan Seperti kita mengasih modul Dan yang lain sebagainya Kemudian berbasis visual Itu seperti ya menonton video Kemudian memberikan sebuah gambar gitu Misalnya Orang guru biologi akan menjelaskan mengenai skelet Skelet sistem raka padat manusia gitu misalnya Dan guru biologi bisa memberikan gambar Dia cetakan atau gambar berupa file-nya gitu Dirimkan ke siswa Itu berbasis visual Dan media berbasis audiovisual Misalnya saya nih sedang merekam Suatu media pembelajarannya Ini merupakan basis audiovisual Dalam bentuk video gitu Ada gambarnya Kemudian ada juga suaranya Itu berbasis audiovisual Kemudian media berbasis komputer Di sini saya gunakan Ataupun komputer itu juga termasuk dengan Salah satu ilmu komunikasi Dan perpusakaan Sekarang media perpusakaan itu Tidak hanya dalam bentuk pengan Seperti yang ada di sekolah Sekolah namun sekarang banyak sekali Aplikasi-aplikasi yang didalamnya Memuat seperti perpusakaan Seperti salah satunya ada Pusnas Ya teknologi yang memang disana Seperti kita menginjam buku Di perpusakaan Lebih lanjutnya mungkin Banyak teman-teman bisa Mengunduh aplikasi tersebut Karena disini tidak akan saya jelaskan Mungkin ya waktunya terlalu panjang Oke Kemudian ada teori belajar Disini itu tata cara Pengaplikasian kegiatan belajar-memlajar Antara guru dan siswa Kancangan metode pembelajaran Yang akan dilaksanakan di kelas Maupun di luar kelas Nah untuk teori belajar ini Sangat Sangat berkesinambungan Antara teknologi dan ilmu komunikasi Karena yang melakukan suatu pembelajaran Itu siswa Dan Sebagai transfer ilmunya Yaitu guru Jadi disini Antara guru dan siswa Itu berpengar Dalam menyebabkan interaksi Komunikasi dan interaksi Untuk melakukan sebuah proses pembelajaran Dan disini Teknologi Kemudian ilmu komunikasi Dan teori belajar Itu sangat berkesinambungan Karena Tidak mungkin Guru memberikan suatu Belajaran Ataupun Memetransfer ilmu Kepada siswanya Namun tidak adanya komunikasi Dan Komunikasi juga Tidak akan berjalan Komunikasi juga tidak akan Beriringan gitu ya Komunikasi juga tidak akan Pastinya akan Selalu merasa jenuh dan bosan Kepada siswanya Oleh sebab itu Teknologi sangat dibutuhkan Untuk Merangsang Ataupun Menstimulus Belajar Pada siswa Terdapat Bebelas tingkatan Pengalaman Belajar Tadi Menurut Bahwasannya Pengalaman yang Hanya Melalui Visual saja Itu akan memberikan Pengalaman yang Kurang gitu ya Kepada siswa Oleh sebab itu Terdapat beberapa Tingkatan pengalaman Belajar siswa Untuk menarik Siswa Lebih Lebih Motivasi dalam belajar Atau bisa juga Dengan Memberikan stimulus Belajar pada siswa 12 tingkatan tersebut Yang pertama itu ada Direct Purposeful Experiences Kedua ada Fungryfied Experiences Ketiga ada Dramatis Experiences Yang keempat ada Demonstration Yang kelima ada Study Tips Yang keenam ada Exhibition Yang ketujuh ada Educational Television Yang ke delapan ada Motion Picture Yang ke sembilan ada Steel Picture Yang ke sepuluh ada Radio and Recording Yang ke sebelas ada Visual Symbol Dan yang terakhir ada Verbal Symbol Nah tingkatan yang Paling tinggi adalah Pengalaman yang Paling konkret Sedangkan yang Paling rendah adalah Pengalaman yang Paling absak Yang paling absak itu Siswa hanya Memperoleh Pengalaman Yang sedikit saja Jadi mengandalkan Bahasa verbal Kemudian Di sini akan Pengalaman Yang diperoleh Siswa itu Lebih sedikit Ya ini yang dinamakan Dengan Apa namanya Pengalaman belajar Instruktif Pengalaman yang Yang pertama ada Direct Purposeful Experiences Pengalaman yang Diperoleh dari Kontak langsung Dengan lingkungan Objek Objek Kemudian binatang Manusia Dan sebagainya Dengan cara Pembuatan secara langsung Oke misalnya Di sini Dalam Pelajaran Biologi Ataupun IPA Di tingkat SMP Itu siswa melakukan Pengalaman secara langsung Misalnya melakukan Pengalaman ekosistem Sawah Nah disana Siswa Digiring Ke tempat Yang berhubungan Dengan ekosistem Sawah Karena mereka Bisa mengamati Ekosistem Ekosistem Yang berada di sawah Misalnya Terdapat Ya Padi Mungkin ya Kemudian Dan binatang-binatang Yang ada disana Kemudian serangga Serangga Atau Insekta-insekta Yang ada disana Ini merupakan Salah satu Pengalaman belajar siswa Melalui Direktur Pasal Experiensis Jadi mereka Mengekspresikan Dengan Dengan Eksperien 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 Mereka disana Jadi Pengalaman siswa Yang satu ini Lebih Berkesan Karena mereka Akan melihat Secara langsung Lingkungan Ataupun Kompet Yang terdapat disana Yang berhubungan Dengan Mata kuliah tersebut Oh mohon maaf Mata kuliah tersebut Oke next Yang kedua Ada Concified Experiences Ini merupakan Pengalaman Yang diperoleh Dari kontak Melalui model Benda tiruan Atau simulasi Oke Salah satunya Misalnya Guru menerangkan Mengenai Skelet Ataupun sistem Rangka pada manusia Nah disini Guru Akan Melakukan Ataupun Memberikan Suatu Simulasi Ataupun Tuan Berupa Pentum Ya yang berupa Rangka tubuh manusia Nah disini Disebut dengan Contrified Experiences Jadi mereka Ataupun siswa Tertari di kita Bisa melihat Benda Tuan Seperti itu Dan Ya bisa Secara Otomatis Mereka akan Melihat Gambaran Bahwasannya Skelet pada tubuh manusia Itu seperti itu Jadi ada Benda tiruan Yang kemudian Ya mereka bisa Mengekspresikan Bahwasannya Rangka-rangka Yang ada di tubuh Mereka itu Akan sama Dengan Apa yang mereka Lihat Akan sama Dengan apa Yang mereka Lihat Pada Tuan Benda tersebut Yang ketiga Ada Dramatis Experiences Ini berupa Pengalaman Yang diperoleh Melalui permainan Di warna Mereka Permainan Peran Dan drama Sosial Ini lebih Ya drama-drama Mengenai Mata pelajaran Tertutu ya Seperti Ya misalnya Ini tidak bisa Diekspresikan Dalam Mata pelajaran Biologi ya Menurut saya Karena Ya ini Karena Biologi itu Bukan didramatis Tapi Ya untuk Dipelajari Tapi ini ada Drama-drama Seperti Ya mungkin Lebih ke Pembelajaran-pembelajaran Yang berhubungan Dengan sasa Seperti bahasa Indonesia Ini Dapat menarik Pengalaman Baik sirat Maupun Surat Dari Yang tersebut Misalnya Siswa Dapat Memperoleh Pengalaman Dari seseorang Dan bisa dijadikan Sebagai acuan Ataupun Sebagai Inspirasi Motivasi Dalam Pengalaman hidupnya Dengan Kita orang lain Ini Dengan Dramatis Experiences Kemudian ada Demonstration Ini merupakan Pengalaman Yang diperoleh Dari pertunjukan Seperti dengan Cara Halnya Membedah Katak Itu Ya Guru Biologi Terus Bisa Mendemonstrasikan Bagaimana Cara Membedah Katak Dan Memberitahukan Bahwa Di dalam Kerangka Dan Anatomi Anotomi Di dalam Tubuh Katak Itu Seperti itu Dilakukan Dengan Demonstrasi Kemudian Ada Study Tips Ini Merupakan Pengalaman Yang diperoleh Melalui Karya Wisata Ya Biasanya SMP Maupun SPSMA Itu Dilakukan Dengan Namanya Apa Ya Rihlah Gitu Ya Atau Study Tour Ini Sangat Bagus Sekali Misalnya Guru Biologi Itu Atau Guru IPA Itu Misalnya Study Tip Ke Suaka Marga Satwa Atau Ke Cagar Alam Merupakan Suatu Pengalaman Yang Secara Langsung Dan Itu Juga Akan Berkesan Dalam Belajarnya Mereka Akan Lebih Sepat Memahami Ketika Melihat Secara Langsung Misalnya Biasanya Guru Itu Menerangkan Di Dalam Kelas Hanya Mengilustrasikan Saja Nah Untuk Study Ini Mereka Akan Melihat Secara Langsung Bahwasanya Misalnya Dalam Hewan Mamalia Seperti Kang Guru Mereka 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 Menerkan Dan Hanya Mengilustrasikan Saja Bahwasanya Kantung Dari Kang Guru Itu Seperti Itu Mungkin Saja Kan Ada Sesuai Yang Mungkin Tidak Mengenai Hewan Kang Guru Dan Bisa Salah Pengartian Nah Kalau Di Dalam Study Trips Ini Mereka Akan Melihat Secara Langsung Bahwasanya Oh Di Dalam Kang Kang Guru Itu Seperti Ini Kemudian Kantungnya Sebelah Sini Dan Anak Kang Guru Disimpannya Di Dalam Kantung Tersebut Mereka Tidak Hanya Mengilustrasikan Lagi Tapi Juga Akan Melihat Secara Langsung Yang Yang Tenam Itu Ada Extivision Yaitu Pengalaman Yang Diperoleh Melalui Pameran Misalnya Ini Banyak Sekali Di Kabupaten Camis Pameran Pameran Ataupun Ada Juga Suatu Petunjukan Yang Apa Namanya Museum Yang Bisa Menerangkan Dan Bisa Menjadikan Suatu Media Pembelajaran Banyak Sekali Seperti Ya Di Kota-kota Besar Ini Biasanya Terdapat Museum Manusia Perbat Ataupun Apa Namanya Dinosaurus Dinosaurus Hewan Hewan Pur Badal Sebagainya Itu Bisa Di Ya Mungkin Ini Akan Berhubungan Dengan Study Trip Pameran Yang Ya Bisa Menampilkan Dari Dari Study Ini Yang Ketujuh Ada Educational Television Ini Pengalaman Yang Diperoleh Melalui Televisi Pendidikan Yang Kedelapan Ada Motion Picture Ini Pengalaman Yang Diperoleh Melalui Gambar Film Hidup Ataupun Dengan Bioskop Yang Sudah Saya Katakan Sebelumnya Bahwa Motion Picture Ini Juga Memberikan Pengalaman Belajar Namun Lebih Absak Dan Ini Juga Salah Satu Alternatif Karena Kalau Guru Hanya Membicarakan Saja Bahwasannya Kemud Itu Kecil Misalnya Atau Gajah Itu Besar Dan Siswa Hanya Bisa Mengilustrasikan Dalam Imajinasinya Saja Kalau Diberikan Dengan Keterangan Visual Ataupun Diberikan Dengan Adanya Keterangan Gambar Dengan Audio Visual Film Misalnya Dan Ya Tidak Akan Menerta Dan Tidak Akan Mengimajinasikan Dengan Imajinasinya Sendiri Mereka Akan Memperlihatkan Secara Langkah Bahwasannya Oh Ya Gajah Itu Besar Dan Semut Itu Ketiga Yang Semenan Dada Still Victor Dimana Still Victor Ini Merupakan Pengalaman Yang Diperoleh Melalui Gambar Mati Slide Fotografi Untuk Ini Gambar Mati Slide Fotografi Ini Bisa Ya Seperti Gambar Gambar Yang Diterapati Dalam Modul Pengbelajaran Biasanya Di dalam Buku Pengbelajaran Di dalam Buku IPA Dan Biologi Itu Banyak Sekali Selain Keterangan Deskripsinya Juga Ada Keterangan Gambarnya Nah Ini Sangat Menarik Dan Sangat Memberikan Pengalaman Siswa Namun Sifatnya Abak Memberikan Pengalaman Yang Namun Ya Tidak Tidak Apa Ya Tidak Akan Menimajinasikan Sesuai Dengan Imajinasi Namun Ada Penjelasannya Dan Terangan Gambarnya Kemudian Yang Kase Ada Radio Dan Recording Ini Merupakan Pengalaman Yang Diperoleh Melalui Serangan Radio Atau Rekaman Suara Seperti Yang Banyak Dilakukan Di Zaman Pandemi Seperti Ini Mungkin Pendidik Ataupun Guru Itu Biasanya Menggunakan Recording Ya Mereka Apa Pembicaraan Mereka Kemudian Dibadikan Kedalam Classroom Atau Kedalam Ya Kedalam WhatsApp Group Oke Yang Sebelas Ada Visual Simbol Ini Pengalaman Yang Diperoleh Melalui Simbol Yang Dapat Dilihat Seperti Grafik Bagan Dan Diagram Ini Lebih Ke Misalnya Menghitung Suatu Populasi Suatu Populasi Burung Di Gunung Sawal Misalnya Ini Merupakan Ya Bisa Juga Di Di Aplikasikan Dengan Grafik Bagian Ataupun Diagram Untuk Mengetahui Oh Ini Populasi Burung 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 Beo Misalnya Burung Beo Di Apa Ya Di Gunung Sawal Ini Populasinya Segini Sawal Bagian Timur Misalnya Populasinya Segini Sedangkan Populasi Burung Beo Di Bagian Barat Misalnya Ini Berarti Mereka Membandingkan Antara Populasi Yang Satu Dengan Yang Satu Melalui Diabagan Ataupun Diagram Ataupun Grafik Jadi Visual Lebih Mengetahui Lebih 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 Paham Mana Yang Populasinya Menurun Dan Mana Populasinya Meningkat Atau Beriringan Atau Sebanding Atau Balance Jadi Mereka Lebih Memahami Dengan Melakukan Visual Simbol Apabila Seperti Tingkatan Populasi Dan Lain Sebagainya Oke Yang Akhir Itu Verbal Simbol Di Mana Pengalaman Yang Diperoleh Melalui Penuturan Kata Nah Untuk Verbal Simbol Ini Sangat Berhubungan Dengan Steel Fix Machine Fix Dan Radio Recording Jadi Adanya Pemahaman Secara Deskripsi Kemudian Pemahaman Secara Gambar Dan Adanya Recording Atau Suara Dari Buru Ini Dapat Membangkitkan Pengalaman Pengalaman Belajar Pada Siswa Dan Dalam 12 Tingkatan Pengalaman Pada Belajar Siswa Ini Ini Juga Adanya Keterhubungan Keterikatan Antara Satu Dengan Yang Lain Karena Ya Juga Tidak Akan Mohon Maaf Guru Juga Tidak Akan Hanya Satu Memberikan Tingkat Pengalaman Belajar Pada Siswanya Saja Melainkan Juga Digunakan Dengan Kreatifitas Guru Dan Adanya Pengalaman Belajar Pada Guru Tersebut Untuk Menambah Simulus Belajar Pada Siswa Jadi Suasana Belajar Pun Baik Dalam Ruangan Ataupun Di Luar Ruangan Baik Menggunakan Media Monof Baik Di Dalam Media Media Virtual Media Online Ataupun Di Dalam Ruang Lingkup Offline Suasana Belajar Siswa Dapat Menyerangkan Dapat Interaktif Dan Tidak Monoton Karena Media Pengelajaran Juga Merupakan Salah Satu Fungsi Dan Manfaat Untuk Menambah Simulus Belajar Pada Siswa Jadi Suasana Belajar Tidak Hanya Stuck Di Situ Saja Tapi Lebih Berkembang Dan Siswa Lebih Memahami Apa Yang Mereka Pelajari Karena Biasanya Kalau Misalnya Hanya Pengalaman Pengalaman Apsak Saja Pengalaman Siswa Lebih Sedikit Dan Henderung Kurang Menguasai Apa Yang Mereka Pelajari Dan Kalau Siswa Sudah Merasa Seperti Itu Siswa Malah Akan Tidak Termotivasi Dalam Belajar Akan Mengalami Penurunan Dalam Belajar Dan Tidak Semangat Bergairah Dalam Belajar Karena Ketika Siswa Sudah Memahami Arti Belajar Mereka Akan Antusias Mereka Akan Semangat Dan Akan Termotivasi Untuk Belajar Yang Mereka Senang Nah Disini Teknologi Sangat Berberan Penting Untuk Meningkatkan Stimulus Belajar Pada Tahun 1900 Sampai 1965 Sampai 1965 Itu Orang-orang Mulai Memperhatikan Bahwa Siswa Sebagai Komponen Yang Penting Dalam Proses Belajar Mengajar Pada Saat Itu Teori Tingkal Laku Atau Behaviorism Teori Dari Skinner Ini Mulai Mempengaruhi Penggunaan Media Dalam Pembelajaran Dalam Teorinya Mendidik Adalah Mengubah Tingkal Laku Siswa Ini Membantu Dan Mendorong Preciptakannya Media Yang Dapat Mengubah Tingkal Laku Siswa Sebagai Hasil Proses Pembelajaran Nah Dari Tahun 1900 Ini Juga Pembelajaran Sudah Ada Namun Yang Digunakan Itu Sangat Ya Mungkin Kalau Sekarang Digunakan Itu Bisa Dikatakan Juga Jadi Karena Pada Zaman Dulu Mungkin Tidak Dibilang Jadi Diterusbaikan Dengan Perkembangan Zaman Pada Zaman Dulu Jadi Seperti Yang Digunakan Kayak Membaca Buku Atau Menggiring Siswanya Di Perkembangan Itu Lebih ke Pengalaman Sehingga Pada Tahun 1900 Sampai 1965 Sampai 1970 Itu Pembelajaran Menggunakan Dengan Sistem Approach Mulai Menampakkan Pengaruhi Dalam Penggiatan Pembelajaran Penekatan Sistem Ini Mendorong Digunakannya Media Sebagai Bagian Integral Dalam Proses Pembelajaran Nah Juga Setiap Program Pembelajaran Itu Harus Direncanakan Secara Sistematis Dengan Memusatkan Perhatian Koleh Nah Kalau Sebelumnya Tahun 1960 Itu Hanya Ya Komen Dalam Proses KBM Itu Menggunakan Media Pembelajaran Hanya Berbasis Ucapan Saja Nah Dari Tahun 1960 Sampai 1970 Dan Sampai Sekarang Pun Di Dalam RPP Itu Dalam Labus Itu Kan Media Pembelajaran Dicantum Jadi Ya Dalam Media Pembelajaran Itu Dipesatkan Pada Sistem Approach Jadi Direncanakan Untuk media Pembelajaran Ini Direncanakan Dalam Suatu Susunan Pembelajaran Yang Sistematis Kalau Sebelumnya Tidak Ada Kalau Sekarang Itu Ada Di Dalam Rencana Pembelajarannya Kemudian Program Pembelajaran Direncanakan Berdasarkan Kebutuhan Dan Karakteristik Siswa Ditarahkan Kepada Perubahan Kalaku Sesuai Dengan Tujuan Yang Dicapai Oke Jadi Disini Siswa Ketika Merah Jadi Adanya Perubahan Kalaku Dari Yang Tidak Bisa Menjadi Bisa Yang Tidak Tidak Tau Menjadi Tau Itu Terjadinya Adanya Terjadinya Adanya Jadi Adanya Perubahan Kalaku Karena Seorang Siswa Yang Sudah Belajar Itu Dari Awalnya Tidak Tau Tidak Tidak Tau Terus Adanya Perubahan Kalaku Adanya Perubahan Dari Pola Pikir Mereka Mungkin Ya Karena Ada Siswa Yang Dapat Menyerap Ilmu Dan Ada Juga Yang Mungkin Kurang Dalam Menyerap Ilmu Karena Setiap Siswa Itu Berbeda Setiap Siswa Mempunyai Ciri Khas Dan Keunikannya Masing-masing Oleh sebab Itu Di sini Buru Buru Harus Mengetahui Kembangan Dan Kiri khas Yang dimiliki Oleh Setiap Siswanya Karena Tidak Mungkin Seorang Buru Melakukan Proses Kegiatan Belajar Mengajar Disamakan Secara Rata Karena Juga Kepada Siswa Yang Dalam Menerima Pembelajaran Dan Jangan Juga Disamakan Dengan Siswa Yang Menerima Materi Yang Disampaikan Buru Itu Tidak Akan Balance Karena Setiap Siswa Mempunyai Kekurangan Dan Kelebihannya Masing-masing Kemudian Pada dasarnya Pendidik Dan Ahli Visual Menyebut Baik Perubahan Ini Sehingga Mencapai Tujuan Kebelajaran Dibunakan Sebagai Format Media Yang Tadinya Ya Hanya Format Media Berupa Modul Atau Berupa Buku Biasa Modul Biasa Nah Kalau Disini Adanya Perkembangan Zaman Jadi Lebih Lebih Dikembangkan Untuk Media Pembelajarannya Pendekatan Sistem Berpandangan Bahwa Cara Belajar Siswa Berbeda Ada Yang Lebih Cepat Belajar Melalui Media Visual Audio Media Cetak Sebagainya Sehingga Dari Sinilah Lahir Konsep Media Pembelajaran Oke Jadi Proses Pembelajaran Itu Terbagi Menjadi Tiga Itu Ada Visual Kemudian Ada Audio Visual Dan Ada Kineketik Nah Disini Tiga Cara Belajar Ini Setiap Siswa Tidak Akan Memiliki Salah Satu Ciri Yang Sama Pasti Mereka Memiliki Ciri Yang Berbeda Mungkin Ada Juga Siswa Yang Visual Hanya Bisa Melihat Gambarnya Saja Tanpa Adanya Suara Suara Misalnya Lebih Fokus Pada Suasana Hening Ada Juga Yang Audio Visual Seperti Selain Melihat Selain Melihat Dia Juga Harus Adanya Suara Suara Bicing Misalnya Atau Dengan Menggunakan Radio Itu Lebih 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 Dapat Menangkap Suatu Pembelajaran Misalnya Ada Juga Yang Kineketik Itu Biasanya Siswa Yang Kineketik Itu Siswa Yang Masya Allah Yang Luar Biasa Sekali Yang Mungkin Dikit Aktif Dari Kelasnya Karena Kadangkala Ada Siswa Yang Lebih Aktif Dan Lebih Cepat Menyerap Ketika Mereka Berjalan Jalan Di Dalam Kelas Atau Dengan Misalnya Dengan Mengobrol Dan Tangannya Misalnya Bisa Diam Ada Siswa Yang Tidak Biasa Diam Tapi Mereka Dapat Menyerap Materi Yang Disampaikan Oleh Guru Dengan Cara Seperti Itu Dengan 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 Kineketik Siswa Yang Tidak Bisa Diam Dan Itu Sangat Luar Biasa Sekali Seorang Guru Juga Harus Pinter Dan Sangat Kreatif Untuk Dicitakan Suasana Belajar Yang Menyenangkan Yang Audio Visual Yang Visual Dan Kineketik Harus Bisa Menyerap Informasi Dan Materi Yang Disampaikan Oleh Gurunya Dan Itu Dikatakan Guru Yang Berhasil Guru Yang Bisa Mendidik Semua Anak Lidiknya Bisa Mendidik Semua Anak Lidiknya Menjadi Adanya Perubahan Tingkah Laku Dan Ya Memang Guru Harus Tutup Seperti Itu Nah Disini Ada Quotes Bahwasannya Teknologi Hanyalah Sebuah Alat Dalam Dalam Hal Membuat Siswa Bekerja Sama Dan Menjadikan Mereka Termotivasi Itu Gurulah Yang Paling Utama Oke Jadi Ya Meskipun Sekarang Teknologi Sudah Berkembang Sudah Ya Sudah Berkembang Dengan Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Dari Tahun Teknologi Semakin Berkembang Semakin Berkembang Namun Posisi Guru Itu Tidak Akan Ada Yang Menggeserkan Ya Menggeserkan Posisi Guru Guru Dan Sebaik Baiknya Teknologi Itu Tidak Akan Ada Yang Bisa Menggeserkan Posisi Guru Karena Sejatinya Itu Ya Gurulah Yang Bisa Apa Yang Mendidik Siswanya Selain Mendidik Juga Selain Mengajar Juga Guru Bisa Mendidik Kalau Teknologi Itu Hanya Bisa Mengajar Saja Hanya Memberikan Pengetahuan Secara Materi Dan Konsep Mengenai Pembelajaran Itu Namun Guru Disini Harus Bisa Mengerahkan Siswanya Terus Bisa Memberikan Perubahan Kekala Kepada Siswanya Yang Tadinya Memiliki Ahlak Yang Terbaik Itu Harus PR Jadi Guru Harus Bisa Mengubah Anak Didiknya Menjadi Siswa Yang Lebih Sopan Lebih Mengenal Adab Adab Yang Sama Adab Sangat Dibutuhkan Ya Seperti Itu Meskipun Dalam Kondisi Pandemi Seperti Ini Guru Juga Dia Diberikan Satu PR Untuk Bagaimana Siswa Saya Harus Bagaimana Saya Mendirik Siswa Melalui Melalui Media Virtual Melalui Media Media Online Itu Itu Harus Dikembangkan Oleh Guru Bagaimana Caranya Di dalam Situasi Pandemi Ini Harus Bisa Mengembangkan Dan Mendidik Siswa Seperti Belum Pandemi Jadi Ya Mas Luar biasa Sekali Tidak Ada Yang Salah Dalam Teknologi Kemudian Tidak Ada Yang Salah Juga Menjadi Buruh Untuk Teman-teman Teman Keteruangan Dan Teman Yang Sudah Menjadi Buruh Mungkin Ya Tetap Konsisten Tetap Sabar Dan Selalu Semangat Untuk Mendidik Anak-anak Penudapan Oke Nah Sobat Belajar Itu Tadi Jelasan Mengenai Sejarah Media Pembelajaran Jadi Bagaimana Apakah Kalian Masih Menggunakan Media Pembelajaran Yang Dulu Atau Sudah Modern Komen Di bawah Ya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nantikan Video Selanjutnya Ya Bye Sampai Sampai